Jangan lupa subscribe di Youtube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Kembali lagi bersama kami pemirsa di Selamat Pagi Indonesia. Kita akan lanjutkan informasi mengenai tim khusus Polri yang telah menetapkan Irjen Pol Verdi Sambo sebagai tersangka di kasus pembunuhan Brigadir Nofriyansah Yosua Hutabara. Hingga kini penyidik masih mendalami motif terjenak penembakan. Polisi pun telah mengelidah tiga rumah Verdi Sambo untuk mencari barang bukti. Bagaimana situasi di kediaman Verdi Sambo dan Baris Krim Polri pasca dini diatapkan sebagai tersangka? Kita bergabung bersama rekan kami adalah Ruth Dio di rumah pribadi Verdi Sambo dan Mas Nianto Mundo di Baris Krim Polri. Kita akan selamat berada di rekan Ruth Dio. Ruth Dio bagaimana situasi terkini di lokasi kediaman Verdi Sambo? Apakah saat ini masih ada sejumlah aktivitas yang berlangsung di sana? Selamat pagi Marvin, Maria dan juga pemirsa. Sejak pagi tadi sampai dengan hari ini kami memantau kondisi rumah pribadi. Irjen FS yang berada di Jalan Saguling 3 Jakarta Selatan ini memang kondisinya berbeda dengan hari kemarin di mana saat ini kondisi pagi ini adalah kondusif. Kami juga tidak melihat adanya personil berimob dengan pakaian lengkap dan juga laras panjang yang terlihat di belakang kami. Dan juga untuk garis polisi berwarna kuning sudah dicabut juga oleh tim khusus Polri yang kemarin sempat mendatangi lokasi ini. Kami juga memantau memang tidak terlihat juga pengamanan dari rumah FS dan juga istrinya PC yang berada di Jalan Saguling 3 Jakarta Selatan ini. Mengingat bahwa memang kondisi kemarin adalah cukup ramai karena sebelum anggota BRIMOB dan juga tim susus mendatangi lokasi ini, pihak daripada lembaga perlindungan saksi dan juga korban atau LPSK juga sempat datang untuk menemui ibu PC terkait dengan asesmen pertama yaitu pemeriksaan psikolog dan juga mendatangkan sekiater. Lalu kemudian disusul pada jam sekitar pukul 15.20 anggota BRIMOB dengan menggunakan sejata laras panjang lengkap beserta juga dengan kendaraan taktis mendatangi lokasi ini untuk melakukan pemeriksaan kemahari-kemarin selama kurang lebih 9 jam dan selesai pada pukul 1 kurang 5 menit dini hari waktu Indonesia Barat. Dari pemeriksaan yang kemarin sudah dilakukan selama kurang lebih 9 jam, tim khusus Polri ataupun penyidik dari Mabes Polri membawa beberapa barang bukti yang dijadikan satu dalam satu kontainer berwarna putih begitu namun detail isi daripada kontainer barang bukti tersebut ini masih belum disebutkan apa-apa saja yang dibawa oleh tim khusus Polri. Selain di rumah pribadi Irjen FS yang ditempat kami laporkan saat ini juga terdapat dua rumah lainnya yang kemarin dilakukan pemeriksaan oleh tim khusus yaitu di rumah Dinas Durantiga dan juga rumah mertua dari Irjen FS yang berlokasi di Jalan Bangka. Dari Jalan Bangka tersebut tim penyidik ataupun dari tim khusus ini juga membawa beberapa barang bukti diantaranya barang-barang pribadi mirip FS yaitu berupa sepatu dan juga baju dan kami juga bisa gambarkan memang kami juga tidak melihat begitu banyak teman-teman media yang berada di lokasi Saguling 3 berbeda dengan hari kemarin. Selain pihak LPSK dan juga tim khusus kemudian kemarin juga kuasa hukum dari Ibu PC yaitu Arman Hanis juga turut hadir dalam proses penggeledahan yang dilakukan oleh tim penyidik untuk mengumpulkan beberapa bukti-bukti setelah Irjen FS ditetapkan sebagai tersangka. Kemarin Arman Hanis juga menyampaikan bahwa ketika tim Brimob dan juga tim Sus Polri beserta Inavis ini mendatangi lokasi rumah Ibu PC Ibu PC memang berada di rumah dan juga bersama anak-anak serta keluarganya. Dari hasil pemeriksaan dan juga pencarian barang bukti ini memang masih belum disebutkan secara detail apa-apa saja yang dibawa dan kemarin juga setelah atau pada saat masih proses penggeledahan rumah Kapolri menyebutkan juga bahwa penetapan tersangka baru selain barada RE dan juga beri KER yaitu KM adalah salah satu asisten rumah tangga dari PC dan juga Irjen FS yang ditetapkan sebagai tersangka. Dalam hal ini pihak daripada Arman Hanis sebagai kuasa hukum Ibu PC juga menyatakan bahwa mengharapkan laporan daripada kliennya yaitu terkait dengan dugaan pelecehan ini masih dilanjutkan oleh pihak penyidik dari Bares Krim Habe Spolri. Baik. Baik Ruth, dari rumah pribadi Irjen Polver di Sambu kita bergeser ke Bares Krim bersama Marcelina. Marcel, bagaimana hasil pemeriksaan 4 tersangka kasus pembunuhan Brigadir J? Apakah ada penetapan tersangka atau apakah ada update terbaru hari ini? Maria dan juga Marvin terkait dengan setelah ditetapkannya ada 4 tersangka dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua sampai sejauh ini dari pantauan kami. Belum ada lagi pemeriksaan yang dilakukan pada pagi hari ini terlihat di lobby Bares Krim Polri sejak pagi hingga siang, maksud kami sampai saat ini, belum ada lagi mobil tahanan ataupun pihak dari kuasa hukum terkait yang mendatangi Bares Krim Polri. Tetapi yang pasti kinerja dari Bares Krim Polri, kemudian tim khusus maupun inspektorat khusus atau IRSUS masih terus berjalan untuk mendalami berbagai fakta-fakta lain yang harus diungkap dalam kasus meninggal dunianya Brigadir Yosua ini. Di antaranya adalah motif atau alasan mengapa sampai Brigadir Yosua ini dibunuh dengan cara ditembak. Kalau kita melihat bagaimana pernyataan dari Kapolri kemarin bahwa terkait dengan motif ini masih terus didalami oleh pihak penyidik meskipun sudah diketahui bagaimana kronologinya secara pasti kemudian juga siapa-siapa saja pelakunya bahkan pihak yang menyuruh melakukan penembakan terhadap Brigadir Yosua ini seperti dikatakan adalah Irjen Paul Verdi Sambo sendiri. Sampai sejauh ini polisi masih harus mendalami apa yang menjadi motif atau penyebab dari penembakan Brigadir Yosua. Kemudian hal lainnya yang masih harus didalami oleh polisi adalah terkait dugaan penghilangan barang bukti. Secara spesifik kemarin disebutkan oleh Kapolri meminta agar tim khusus bersama dengan penyidik ini memeriksa Irjen Paul Verdi Sambo terkait dengan penghilangan barang bukti karena pihak yang bersangkutan atau Irjen Verdi Sambo peran dalam tewasnya Brigadir Yosua seperti disebutkan adalah menyuruh melakukan penembakan tersebut dan kemudian ini ada dugaan juga apakah memang Verdi Sambo juga termasuk menyuruh untuk melakukan penghilangan barang bukti. Sebagai mana yang sudah disampaikan juga bahwa terkait dengan penghilangan barang bukti ini sudah diperiksa sebanyak 56 personil kepolisian dan 31 diantaranya ini diduga melakukan pelanggaran kode etik profesi polisi terkait dengan penghilangan barang bukti yang mana dari 31 anggota polisi ini kemudian 11 diantaranya sudah dilakukan penempatan khusus untuk pemeriksaan lebih lanjut dan kami masih menantikan apakah sepanjang hari ini ada perkembangan-perkembangan baru terkait dengan kasus penembakan Brigadir Yosua. Maria dan Marvin Baik Marcelina kami juga masih akan nantikan perkembangan terbaru dari Bares Krim Polri terima kasih sebelumnya juga ada Ruth Dio yang berada di kediaman pribadi Irjen Paul Verdi Sambo terima kasih teman-teman Sampai jumpa di video selanjutnya